Siapa yang tak kenal tempe? Makanan dari biji kedelai ini digemari masyarakat bahkan dijuluki makanan rakyat. Tempe bahkan kini mendunia. Kemen Parekraf akan daftarkan tempe sebagai warisan kuliner budaya dunia UNESCO. Namun banyak yang tidak tahu, setiap tanggal 6 Juni diperingati sebagai hari tempe nasional. Untuk mengkampanyekan pembuatan tempe sehat dengan konsep kekinian, salah satu produsen tempe rumahan di Bali menggelar pelatihan keliling membuat tempe. Yang menarik pelatihan membuat tempe ini diminati warga negara asing. Kita buat tempe bersama, coba satu kali. Tempe dibuat dengan berbagai varian seperti tempe keju. Agar fermentasi sempurna harus berada pada suhu ruangan hingga 40 derajat Celcius. Selama proses fermentasi, tempe didiamkan hingga 2 hari untuk dapat menghasilkan tempe berkualitas baik. Meski Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia, ironisnya sebagian besar produksi tempe masih bergantung pada kedelai import yang secara kualitas jauh di bawah kedelai lokal. Tempe itu keren, Indonesia punya tempe. Jadi kalau Itali punya keju, Korea punya kimchi, Indonesia punya tempe. Nah kita harus punya rasa bangga nih, wah masakan makanan transional ini tuh harus dipromosikan lebih lagi, lebih keren lagi supaya orang punya jiwa tempe movement. Hari tempe nasional jatuh pada 6 Juni bertepatan dengan hari lahir Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Salah satu alasan mengapa hari tempe nasional bertepatan dengan hari lahir Soekarno, karena hampir setiap pidatonya Soekarno sering mengimbau, jangan jadi bangsa tempe. Ini sebagai motivasi agar Indonesia tidak diremehkan bangsa lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.